Tanya jawab seputar syariat Islam Senantiasa mendoakan para pemimpin dan pemerintah kita Walau pemerintah itu katakanlah sebuah pemerintahan yang zalim Imam Ahmad bin Hamba rahimahullah ta'ala Dipenjarakan karena keistikomahannya di dalam membela sunnah Nabi SAW Karena keistikomahannya membela Al-Quran Imam Ahmad dipenjara oleh penguasa yang zalim Karena ia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk Menyelisihi madhab penguasa saat itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Imam Ahmad berpegang teguh sampai kemudian Imam Ahmad dipenjarakan Dicambuk, dipukuli, disiksa Sampai teman satu sel Imam Ahmad mengatakan Andaikan siksaan yang diberikan terhadap Imam Ahmad itu Dilakukan terhadap seekor unta Unta itu akan mati Betapa zalimnya penguasa saat itu Yang memenjarakan dan menyiksa Imam Ahmad Padahal Imam Ahmad tidak pernah melakukan Sesuatu kriminal yang mengharuskan beliau di penjara Hanya beliau mengatakan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk Itu Imam Ahmad sampai di penjara, disiksa Yang disebutkan oleh teman satu sel Imam Ahmad Andaikan penyiksaan itu dilakukan pada seekor unta Untanya itu sudah mati Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan Andaikan aku memiliki sebuah doa Yang pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT Maka pasti akan aku berikan kepada penguasa Andaikan Allah SWT berfirman Kepada Imam Ahmad Kau memiliki satu kesempatan untuk berdoa Doa itu pasti aku kabulkan Kata Imam Ahmad Pasti aku akan berdoa Kebaikan bagi para penguasa Karena dengan baiknya Para penguasa akan Berdampak positif Pada kebaikan Masyarakat dan seluruh negeri Maka itulah yang harus kita lakukan Maka oleh sebab itu dalam setiap Hutbah Jumat kita Di sini saya setiap Hampir setiap hutbah Jumat Saya selalu berdoa dengan mengatakan Allahumma aminna fi autonina Wa asli'a immatana wa wulata'umurina Itu bagian dari akidah halusunah wal jamaah Ya Allah amankanlah negeri kami ini Ya Allah berikanlah kebaikan Bagi para pemimpin dan pemerintah di negeri ini Ini yang selalu kita lakukan Ini adalah akidah halusunah wal jamaah Ini bukan bagian daripada bentuk mudahana Atau bukan menjilat terhadap penguasa Enggak Ini bagian dari akidah Anda perhatikan Dalam setiap hutbah diharamain Asyarifain Di Mekah dan Madinah Pasti dalam setiap hutbah Itu ada doa bagi para penguasa Bagi para pemimpin kaum muslimin Bukan hanya di negeri haramain Bahkan di seluruh dunia Islam Semua didoakan Itu adalah akidah ahlusunah wal jamaah Ya Jadi seyogianya kita memberikan nasihat Oleh sebab itu Rasulullah SAW Beliau bersabda Ad-dinun nasihah Agama itu adalah nasihat Bagi siapa wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah menjawab Bagi Allah dan Rasulnya Kitab sucinya Dan bagi para pemimpin kaum muslimin Dan orang awam mereka Wallahu ta'ala alam